Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, Karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sudah sampai pada kitab ketiga bab kelima, yaitu Yaitu bab seorang imam melontarkan pertanyaan kepada sahabat-sahabatnya untuk menguji tingkat keilmuan mereka. Jadi pada bab kali ini, Imam Bukhari itu ingin menjelaskan kira-kira begini. Di sini tentu kata-katanya imam. Seorang guru bertanya kepada muridnya untuk mengetahui sudah seberapa paham sang murid terhadap materi-materi yang akan diajarkan atau materi yang sudah disampaikan. Bab ini akan menjelaskan bahwa salah satu metode pembelajaran adalah bertanya kepada orang yang kita ajar. Bertanya kepada mustami, bertanya kepada murid, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui seberapa dalam tingkat keilmuan murid kita itu. Kalau sudah dalam tentu kita tinggal menambah dalam lagi. Kalau masih cetek tentu kita harus istilahnya diagnosa lah kalau dalam menurut dokter. Kita diagnosani murid kita ilmunya sudah sampai mana? Pemahaman tentang ilmu yang sudah kita sampaikan atau tentang ilmu yang akan kita sampaikan sudah sejauh mana? Jadi nanti ketika kita menambahi atau mengurangi itu akan lebih akurat. Nah, untuk mendukung bab tersebut, Imam Bukhari menuliskan sebuah hadis yang di sini dikasih nomor 62. Saya bacakan saja. Nah, untuk mendukung pendapatnya tersebut, Imam Bukhari ini menuliskan sebuah cerita bahwa Rasulullah SAW itu bertanya kepada para sahabat. bertanya, ada sebuah pohon yang daunnya itu tidak pernah jatuh, susah jatuh. Nah, pohon tersebut menjadi perumpamaan seperti orang muslim. Pohon apakah itu? Nah, kemudian para mustami, para sahabat yang ada ketika itu sudah mulai berpikir. Nah, ini kayaknya ini pepohonan hutan yang ada di kebun A, yang ada di kebun B, ada di hutan A, di hutan B, gitu-kira-kira. Apa itu? Kecuali Abdullah bin Umar. Di pikiran Abdullah bin Umar ketika itu ada terbesit, ini kayaknya pohon kur mati. Tapi karena malu, kemudian Abdullah bin Umar tidak menjawab pertanyaan Rasulullah. Sehingga kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, ceritakan kepada kami jawabannya ya Rasul. Maka kemudian Rasulullah s.a.w. menjawab bahwa pohon tersebut adalah pohon kur kurma. Jadi pohon kurma itu ibarat seorang muslim atau orang istam itu seperti pohon kurma. Dalam hal apa? Dalam hal memberi manfaat. Dalam hal apa? Dalam hal keberkahan. Silahkan para pecinta demu-demu tentu tahu. Pohon kurma merupakan salah satu pohon yang hampir semua bagiannya itu memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Begitupun seyogiannya seorang muslim sejati, semua kehidupan dia itu memberikan manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Bagi dirinya dan bagi agamanya. Bukan sebaliknya. Bahkan pada beberapa riwayat Rasulullah s.a.w. menegaskan bahwa seorang muslim yang baik adalah muslim yang orang lain merasa selamat dari kita. Misalnya kalau kita berada di suatu daerah, orang lain itu merasa senang, merasa aman dengan keberadaan kita. Bukan sebaliknya. Kalau kita berada di suatu daerah, orang lain itu merasa-rasah. Aduh si Anu jangan-jangan nanti begini, begitu, begini, begitu. Nah itu nanti pembahasan isi hadis lebih panjang pada bab lainnya. Yang penting pada bab ini, kita itu paham bahwa ada satu metode pembelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Yaitu bertanya kepada murid-murid kita untuk mengukur seberapa dalam pengetahuan murid kita tersebut. Hadisnya mana? Hadisnya ini nomor 62. Dengan kata lain, para pendakwah, para ustadz, para kiai, para guru, para apaladilah orang-orang yang kemudian menyampaikan sesuatu kepada orang lain, ketika dia bertanya kepada lawan bicaranya, bisa giniati sebagai sunnah roh Rasul. Jadi nanti kalau guru bertanya kepada murid, wah sunnah roh Rasul ini. Kalau ustadz bertanya kepada santrinya, wah sunnah roh Rasul ini. Kalau pemimpin bertanya kepada anak buahnya, wah sunnah roh Rasul ini. Dengan tujuan baik tadi itu, mengetahui seberapa dalam ilmu murid-murid kita. Supaya apa? Supaya nanti ketika mau menambahin, tidak kebanyakan. Dan ketika kita sebagai guru mau mengurangin, juga tidak kebanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqbal minna inna kanta sami'ul alim. Watub alayna inna kanta tawabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaguruka wa adubu ilaih wa rafaminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.